Ini kita lihat artikel warkop saham Ada 10 saham gocapan Dia bangkitnya kapan? Kita akan menghitung secara analisa fundamental Kita mau lihat ini berapa true value-nya Mungkin nggak ini bangkit Nanti kita akan perhatikan di laporan keuangan Rasionya itu memungkinkan dia bangkit atau nggak Jadi kalau kita lihat true value-nya memang Di atas gocap artinya bisa naik dia Tapi kalau di bawah gocap ya Dia nggak akan pernah naik Oke kita akan menggunakan Rumus ya Benjamin Graham Dengan bukunya Intelligent Investor Dan Security Analysis Dua buku pegangnya Warren Buffett Untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa Sekarang sudah tersedia aplikasinya Silahkan download di Google Play Store Ada 865 saham yang listed di bursa yang Anda bisa Lihat disini Oke Nah disini Udah bisa dibandingkan Sekarang kita lihat aja langsung aja kita buka ya WSBP Wah ini yang lagi Entah dirutnya masuk WSBP bukan Ini anak perusahaannya nih Was kita beton tapi anak perusahaannya Apa yang kita lihat disini Itu ada high sama low yang paling atas ya Itu minus-minus Artinya saham ini nggak bisa dianalisa Harganya apa? Di bawah gocap Bukan harganya Maksudnya harganya gocap Nilai wajarnya di bawah itu Oke kita buka Kalau minus namanya tidak terhingga Laporan keuangan Belum ada yang baru ya Tapi Q4 itu sudah Sudah mewakili Karena itu sudah satu tahun ya Nah itu kenapa minus kita lihat ya Net current asetnya 2,1 triliun 2,1 triliun Suruh nutup utang jangka pendek 6,5 triliun Artinya divisit modal kerjanya Itu 4,4 triliun Belum lagi Free cash flow-nya divisit 790 miliar Meskipun net income-nya positif 670 miliar Tetapi karena di Laporan keuangan Itu Anda sebongkar Ini ada di back end easy stock Tapi Tidak bisa saya tampilkan Itu Terlalu kompleks lah itu Anda bisa lihat sendiri Betul nggak? Nah seperti video-video sebelumnya Gimana cara menghitungnya kan Tahu bahwa Ada biaya dan pendapatan yang Non-recuring Yang Isidentil sifatnya Yang di luar korbisisi Terus dikeluarkan Oke Kalau udah lihat Ininya Rasionya udah nggak masuk akal Ini nggak perlu dibahas Kalau udah Akan gocap selama-lamanya PSKT Kecuali ada suntikan modal PSKT Nah ini sama nih Ini kali penyakitnya adalah Di neraca Kegedean utang Nah net current asset nih Ini pesan kecil nih 10 miliar Tapi utangnya 29 miliar Kan divisitnya itu Modal kerjanya sekitar 9-18 miliar lah Belum Free cash flow-nya negatif Udah ini nggak akan balik ini Oke kita lihat lagi Zata Oke kita lihat lagi Ini Zata baru IPO nih Zata juga minus sama Ini penyakitnya pasti Di balance sheet nih Lihat nih Sorry nggak Ini cash flow-nya Terlalu rendah Dia sebetulnya Net current asset-nya kuat Dia bisa nutup semua utang Utangnya itu kan sekitar 200-an Berarti ada surplus sekitar 100 miliaran Tapi Free cash flow-nya itu Divisit 89 miliar Itu yang jadi masalah Nah Kita lihat profit margin 2,9 Jadi Sebetulnya nih Kekuatan daripada Modal kerja Itu tidak bisa nutup Dari divisit Atau Divisit arus kas bebasnya Divisit neraca Meskipun net income-nya Ada 5,7 Tapi yang kita lihat kan Cash flow-nya Free cash flow-nya Itu bebas dari Beban-beban Kayak capital expenditure Yang 100 miliar Oke Sekarang kita lihat lagi Zata IPTV 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 Tadi udah 4 saham Busuk semua ya Nah Ini juga Nilai wajarnya Di bawah 50 nih Karena Nilai terendahnya Cuma gocap Dia Kan gak ada Harga di bawah 50 Berarti dia mentok Di 50 Tapi kalau nilai wajarnya 37 Yang akan naik-naik Gitu Belum lagi disini Net current assetnya itu Punya surplus Working capital Sekitar 100 miliar Tapi Kalau suruh nutup 1,4 triliun Di jangka panjang Dia gak akan kuat Sedangkan free cash flow-nya Sudah 135 Belum kita lihat ya Profit margin-nya Di bawah standar Return and equity-nya Sangat rendah Kan harusnya Di 15% Paling gak Kalau Warren Buffett Mintanya di 20% 10% Nah dia gak nyampe Jauh lah Di PTV Terus Dewa Dewa Nilai wajarnya 60 perak Tapi Yang tertinggi ya Terendahnya itu minus Nah Ini saya udah gocap Ini pas-pasan aja Sebetulnya disini nih Net current assetnya Defisit modal kerja tuh Minus 1 triliun Lebih Belum ditambah Utang jangka panjang Yang 900 miliar Kekuatan Free cash flow-nya Meskipun dia negatif ya Dia net loss ya Tapi cash flow-nya positif Tapi gak akan kuat dia Profit margin Nggak masuk akal tuh 400% Ini ngacok nih Nah Abis Dewa Roda Roda juga 10 perak Waduh Ini gak bisa Ini tetap gocap Terus Behit Nah ini mungkin Behit Wah Seperti harganya bisa sampai 100 Di atas 100 loh nih Di atas 100 dia bisa Tetapi Yang jadi masalah disini Adalah Jangka panjangnya Gak mungkin dia Karena Anda lihat disini Net current assetnya Aja sudah Defisit Modal kerja Sebesar Sekitar 5 triliun Belum ditambah Utang jangka panjangnya 7,8 triliun Jadi 12 triliun nih Defisitnya ya Nah Free cash flow sendiri Gebesar 2,5 triliun Tapi gak bisa ngangkat Nah Makanya kan Kapan dia bisa naik Ke atas ke 100 Perak Di atas 100 perak Artinya itu kan Double dari 50 perak Gak ada yang bisa Menjanjikan Karena kondisinya Juga gak bagus Dia profit marginnya Di atas Rata-rata Di atas 10 lah Benchmark 10 Return on equity Rendah Hoking capitalnya Gak bagus Harusnya di atas 1 Dead equitynya bagus Jadi disini Behit Masih mungkin Kalau Ownernya kan Grup besar ya MNC ya Nah Kalau grup MNC itu Ingin melakukan Sesuatu terhadap MNC invest sama Bisa-bisa aja Terus Garuda Pick up dulu lah Ini grup MNC juga Gocap juga Nah Ini sebetulnya Bisa di atas 100 nih Bagus sih Sebetulnya Kenapa Gocap Nah Ini dia nih Karena begini ya Ini Ini di Surplus modal kerja loh Sebesar 1 triliun lebih Free cash flownya juga Surplus 275 miliar Profit marginnya rendah Return on equitynya 2,3 Rendah juga Eh Bakti capital ini kan Perusahaan keuangan Ini sekuritas Kalau gak salah ya Ini Memang Tidak mudah Untuk dianalisa Karena dia berubah Berubah terus Sangat dinamis Sehingga Kita tidak Sulit memprediksi Kinerja Kinerja tuh bisa up and down Coba kita lihat ya Kalau Kinerja 2021 Karena tuh 2022 baru Bicap Sebetulnya bagus Dia pernah sih Menyentuh gak ya Coba ya Bicap Grup MNC ini Mungkin-mungkin aja nih Ini masih Menyimpan potensi ya Kalau saya bilang ya Bicap Kan pernah di 352 kan Tapi Kapan itu Setahun yang lalu Terus Behit Nah Pernah di 153 kan Sedangkan Behit Itu tadi Bicap itu 153 Bicap 300 Kita lihat 300 Sorry Bicap Behit 149 Bisa Tadi Behit 149 Tadi ya Pernah dia masuk Ke harga Maksimumnya Cuma Ya Lama ya Kita gak pernah tahu Tapi kalau anda mau Sih gak apa-apa ini Ini 130 Pernah di Bicap Pernah di 300an Jadi Ini dua perusahaan Masih memungkinkan Oke Sekarang ADPC Garuda dululah Iya Wow Ini udah parah banget Kita lihat Q4 ya Garuda udah Q4 Minus semuanya Terlalu Kita lihat Equity-nya negatif Nilai Apa Model kerjanya Defisit Belum Neracanya Tambah parah lagi Meskipun dia ada Free cash flow Hampir 1 triliun Dia tidak Tidak Mempengaruhi apa-apa Karena Defisitnya Lumayan Sangat Besar Defisitnya 15 15 Tambah 90 Kan Defisitnya 100 triliun Lebih Sedangkan Free cash flow Cuma 1 triliun Kurang dikit Jadi Sangat Tidak Proporsional Dan gak mungkin Dia bisa nutup Sekarang kita lihat ADPC ADPC Punyanya ADCP 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 59 Perak 53 54 Ini udah di harganya Memang di harganya Ini Oke Jadi kalau kita lihat Disini Yang masih Mungkin Itu adalah Bcap Behit ADCP Tapi ADCP Tapi ADCP itu Gapnya kecil Cuma di 50 Berapa tadi ya 59 Ya segitu Emang udah harganya Jadi kalau naik Naiknya segitu Paling naiknya sedikit-sedikit aja Paling 2 perak 3 perak Tapi kalau Tapi kalau Behit sama Bcap Itu bisa naik tinggi Cuma Dia akan lama Ya ini Kalau Anda Gue ucapkan nilai terendah ya Kalau Anda simpen Di 2 Emiten ini Ini kemungkinan Ini kemungkinan Akan naik Cuma kapan Yang gak ada yang tahu Nah Karena Tetapi perusahaan Keuangan itu Apalagi milik dari Konglomerat Itu biasanya Kinerja keuangan Sangat fluktuatif Karena apa? Karena campur tangan Pemilik Yang untuk Artinya Menutup Grup-grup Yang Kurang sehat Atau Mengambil Opportunity Yang akan dilakukan Unit-unit lain Di luar Behit sama Bcap Oke Kita jumpa lagi Di lain kesempatan